Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat pagi adik-adik semua Selamat pagi Lausa Selamat pagi Lausa Oke kita akan mulai ibadah kita hari ini Yang akan dilayani oleh Lausa Ita dan juga Lausa Noel Hai Lausa Ita dan juga adik-adik Hai juga seh Dan Lausa Aurel Halo adik-adik Juga Lausa Poppy Mana Lausa Poppy Lausa Penty Lausa Penty Maaf Lausa Penty Lausa Penty gak akan cerita Dan Mana ya Lausa Penty ya Mana dia Saya disini Dan juga Lausa Susi Hai selamat pagi semua Pagi Lausa Nah adik-adik kita akan memuji Tuhan Coba adik-adik lihat keluar Sudah ada matahari belum? Sudah terang belum? Sudah Sudah Ya Tuhan kasih matahari bersinar menerangi kita semua Dan juga ada burung Ada bunga Pohon-pohon semuanya Mereka juga memuji Tuhan Mereka ciptaan Tuhan Nah adik-adik Jangan kalah dengan kita Kita juga mau memuji Tuhan Dengan semangat Untuk memuliakan Tuhan ya Ayo adik-adik kita nyanyikan pujian Matahari bersinar terang Yang bisa berdiri Yuk kita berdiri Ayo Lausa Noel dan Lausa Aurel Matahari bersinar terang Burung berdiri Salah senang Harus Semua 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 Jangan Semua 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 Sekali lagi yuk Sama-sama Adik-adik Matahari bersinar terang Bersambung 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 Semua 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 Ya adik-adik Kita Kembali Kita akan berdoa Dipatangan Sama-sama Kita siapkan hati kita Pikiran kita Untuk Berdoa Bersama Terima kasih Tuhan Bersambung Adik-adik sekolah minggu kami Untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan Tolong kami ya Bapak Supaya kami boleh sungguh-sungguh Beribadah kepada Tuhan Dengan baik Memuji Tuhan dengan baik Dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik Dan mengikuti semua ibadah ini dari awal hingga sampai akhirnya Terima kasih Bapak Kiranya kami boleh Persembahkan ibadah kami ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Amin Iya adik-adik Kita masih tetap memuji Tuhan ya Kita bersyukur Karena Tuhan selalu memberkati kita Memberikan kita kesehatan Dan juga suka cita Adik-adik Kita memang harus selalu berjalan bersama Tuhan Itu kan ya Lawson Well ya Terus sekali Supaya kenapa Supaya kita tahu ya Apa yang Tuhan mau Apa yang Tuhan kehendaki Untuk kita lakukan Di dalam kehidupan kita sehari-hari Yuk adik-adik Kita menyanyikan pujian Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Setiap hari Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Sekali lagi yuk sama-sama Jalan serta Yesus 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 Mas Noel Ayo Kita ada apa hari ini Wah Lasita sebelum kita Melanjutkan Acara sekolah minggu ini Kan pasti akan ada Acara-acara yang lain nih di hari ini Kita mau bermain dulu icebreaking Lasita dan juga Atikad yang di rumah Beserta Lasita semua Oke Ini omong-omong ini sudah menyalakan Kameranya semua belum ya Lasita ya Terpantaunya bagaimana Lasita ini Sudah semua ya Lasita Menyalakan kamera ya Sudah sepertinya Lasita Nah gini Lasita Lasita dan juga adik-adik yang ada di rumah Lasita punya kode Apa itu Lasita Dan Noel bilang Pagi Pagi Kita tepuk Satu kali Coba dulu Pagi Tepuk Satu kali Kalau siang Tepuk dua kali Kalau sore Tepuk tiga kali Kalau malam Tidak kena Tepuk-tepuk Tepuk sore Oke Oke Nanti Lasita-lasita yang di rumah Juga bisa ikuti Dan juga kita lihat ya Konsentrasi gak pagi ini Sebelum kita mulai Oke ya Sekarang juga Yuk di open mic yuk Kita dengarkan sama-sama Dan kita lihat gerakannya nanti Siapa yang benar Siapa yang salah Oke ya Kita mulai dulu Tes dulu Tepuk Pagi Pagi Malam Malam Sore Lagi Gabung ya Tepuk pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Malam Pagi Malam Pagi Iya Waduh Mantap 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 Seru ya Lasita Seru Sekarang satu lagi Lasita Oke deh Kita sudah belajar tepuk Sekarang masih ada nih Kode yang kedua Ini Adik-adik Yang juga Lasita-lasita yang ada di rumah Nanti ketika Lasita-lasita bilang Angka satu Untuk tangan kanan Ini tangan kanan Berarti diangkat ke atas Ini Tangan kanan Ketika Lasita-lasita bilang Angka satu Tangan kanan di atas Kalau bilang Angka dua Tangan kanan di tengah Kalau bilang angka tiga Tangan kanan di bawah Kalau angka satu Untuk tangan kanan Di atas Di tengah Angka tiga Di bawah Sekarang Angka satu Untuk tangan kiri Itu Di atas Angka dua Untuk tangan kiri Di bawah Angka tiga Untuk tangan kiri Ke atas Ingat ya Ingat ya Coba lagi ya Pelan-pelan nih Kalau tangan kanan Angka satu Ke atas Ke atas Angka dua Ke tengah Angka tiga Ke bawah Sekarang kalau tangan satu Angka satu Tangan kiri Angka dua Angka tiga Angka tiga Oke ya Sekarang kita coba dulu ya Satu tangan dulu Angka dua Tangan kiri Siapa itu tadi Angka tangan kiri Lagi ya Angka satu Tangan kanan Angka Dua tangan kanan Angka satu Tangan kiri Wah aduh Sekarang Perintahnya Bebarengan Jadi ketika Lagi-lagi cuman Bilang angka satu Berarti Dua tangan Tangan kanan di atas Tangan kiri juga di atas Nanti kalau bilang Angka tiga Berarti Tangan kiri di atas Tangan kanan di bawah Ya Ingat-ingat ya Jadi kalau angka satu Tangan kanan di atas Angka dua Tangan kanan Di tengah Angka tiga Tangan kanan di bawah Kemudian kalau tangan kiri nih Angka satu Tangan kanan di atas Angka dua Tangan kiri di bawah Angka tiga Tangan kiri di atas Oke Kita coba ya Jadi satu angka Digerakan Dua tangan Sekaligus Wow Ayo Adi-Adi Losa kita dan juga Losa-losa yang lain Kita sama-sama nih ya Sama-sama Mati Dan adi-adi juga Boleh Lihat nih Losa-losa siapa nih Yang pagi nih Kurang konsentrasinya Aduh Ya Oke ya Kita mulai sama-sama Angka satu Wah Berarti tahap pertama masih Betul semua Angka satu Angka dua Iya Ayo siapa itu tangannya Kemana-kemana tangannya Angka satu Angka tiga Oke Silahkan Losa-losa kembali Oke Losa-losa Makasih Losa Noel Gimana adi-adik Bisa semua Ada yang salah enggak Saya salah Losa Oh iya ya Saya juga Losa Saya benar Losa-losa Losa ke kiri kanan Ada yang benar Semuanya Ada yang benar Saya benar Semuanya Losa Iya Oke deh Iya Jadi terima kasih Kita akan melanjutkan Ibadah kita Pagi hari ini Kita mau Mempersiapkan Hati kita Untuk mendengarkan Cerita firman Tuhan Tentang apa ya Hari ini ya Tapi nanti Kita akan dikasih tahu ya Coba Adik-adik Lihat Apa ya Tema kita Pagi hari ini Tulisan yang ada di Jok Apa ya Puan Yesus Memperingatkan Yudas Iya Sekali lagi yuk Sama-sama Buka mic-nya Yuk kita baca Satu Dua Tiga Sama-sama 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 Adik-adik Yuk kita Hati kita Kita nyanyikan Pemujian dari Kidung Ceria 241 Dalam Nama Yesus Ayo Losa Noel Dan Losa Aurel Iya Losa Noel Mulai lagi Kita nyanyikan dua kali ya Sama-sama 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 Silahkan Tadi kita sudah mendengarkan permainan Kita ikuti permainan tadi ya dari Los Noel Kita sudah menyanyi, kita sudah berdoa Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita punya satu hati, kita mau berdoa Mari kita berdoa Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi hati ini Kami diperkenankan untuk mendengarkan firman Mu Biarlah Tuhan, Engkau memberkati kami semua Engkau memberkati Loso kami Sehingga apa yang disampaikan kami boleh mengerti Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Amin Ya adik-adik Hari ini bahan alkitab kita terambil dari Yohanas 13 Ayat 21 sampai 30 Ya, ayo kita siapkan alkitabnya Ya, alkitabnya terambil dari perjanjian baru ya adik-adik Yohanas 13 Ayat 21 sampai 30 Ya, apakah sudah dapat semua? Belum, Loso Belum, baik Loso juga mau minta tolong nih sama adik-adik Ya, ini kan ada beberapa ayat yang mau kita baca Nah, adik-adik, Loso mau minta tolong dibantu baca ya adik-adik Tiga ayat, tiga ayat boleh? Ya, ntar Loso cari nih Loso mau minta tolong siapa? Yang pertama, Loso mau minta tolong asel dari kelas 4 Nanti minta tolong dibacakan Ayat Halo, asel, asel ada? Asel kelas 4 Halo, bisa mendengar Loso, asel? Asel, bisa dengar Loso? Ada asel? Ya, aselnya mungkin lagi ke belakang Sekarang Loso minta tolong Angel dari kelas 6 Angel Iya, asel Boleh bantu baca ya Yohanes 13 ayat 21, 22, dan 23 Kemudian Bisa ya, asel, asel, asel ya? Bisa Loso Oke Sekarang mau minta bantu Yang kedua Frisco Adik Frisco Halo, adik Frisco Halo, mis Halo, Loso Bisa bantu baca ya Bantu baca Loso ya Dari Yohanes 13 Ayat 24 25 26 Ini ayat 1 Bisa ya Sekarang Loso cari lagi Satu orang lagi Siapa ya? Mauri Adik Mauri Halo Mori Ya, Loso Oke Mori Loso minta bantu baca Dari ayat 27 sampai 30 Ya Ya Oke Kita tahu ya Tugas masing-masing ya Yuk Kita mau baca yuk Dimulai tadi dari Angel ya Setelah Yesus berkata demikian Dia sangat terharu Lalu berat Aku berkata kepadamu Sesungguhnya seorang di antara kamu Akan menyerahkan aku Murid-muridnya itu memandang seorang kepada yang lain Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya Seorang di antara murid Yesus Yaitu murid yang dikasihnya Bersandar dekat kepadanya Sebelah kanannya Ya, yang kedua lanjut Kristo Jawab Yesus Eh, bukan Kepada murid itu Simon Peter terus Memberi isyarat Dan berkata Tanyalah siapa yang dimaksudkannya Murid yang duduk Dekat Yesus itu Berpaling dan berkata Kepadanya Tuhan Siapakah itu Jawab Yesus Dialah itu Yang kepadanya Aku akan memberikan roti Sesudah aku mencerupkannya Sesudah berkata demikian Dia mengambil roti Mencerupkannya Dan memberikannya kepada Judas Anak Simon Iskariot Terima kasih Frisco Lanjut ya Mauri Dan sesudah Judas Menerima roti itu Ia kerasukan Iblis Maka Yesus Berkata kepadanya Apa yang hendak kau Perbuat Perbuatlah dengan Segera Tetapi Tidak ada orang pun Di antara mereka Yang duduk Makan itu Mengerti Apa maksud Maksud Judas Yesus Mengatakan itu Kepada Judas Karena Judas Memegang khas Ada yang menyangka Bahwa Yesus Menyuruh dia Membeli apa-apa Yang perlu Untuk perayaan itu Atau Membeli apa-apa Kepada orang Mungkin Judas menerima Roti itu Lalu segera pergi Pada waktu itu Hari sudah malam Baik ya adik-adik Kalau kita Membaca dari Bagian Alkitab Kita hari ini Kita melihat Bagaimana Tuhan Yesus Memperingatkan Judas Nah sekarang adik-adik Terusnya mau tanya nih Ada yang Tahu gak Arti Peringatan Tapi bukan Peringatan Pasca Atau Natal Atau 17 Agustus Peringatan Seperti Bacaan kita Hari ini Ada yang Tahu gak Artinya Ada yang Tahu Boleh buka Micnya Kalau yang Tahu Iya Peringatan Adalah Teguran Atau Larangan Ya adik-adik Ya Seperti bacaan kita Hari ini Nah adik-adik Ada yang Nah ya Oke Peringatan Dan sehat Teguran Atau Teguran Ya adik-adik Nah adik-adik Apakah adik-adik Pernah melihat Peringatan Dimana Di mana Melihat Peringatan Ayo Yang Orang tua Orang tua Oh iya Betul Dari orang tua Ada lagi gak Yang kita Dari jalan Ada rambu Lalu lintas Yes Yang suka Jalan-jalan Ya Kalau lewat jalan raya Kita selalu Lihat Rambu-rambu Lalu lintas Nah itu juga Salah satu Contoh-contoh Peringatan Nah adik-adik Nah kalau kita Lihat Ini ada Di share screen Ada Rambu Lalu lintas Yes Di coret Nah Yo Artinya Gak boleh Berhenti Di tempat itu Ya Terus ada lagi Nih Lambangnya Seperti ini Ya Seperti ular Oh Ini artinya Peringatan Kok ada Itu Merah Di screen Oh Itu Itunya saja Apa namanya Backgroundnya Ya Nah Itu Yang seperti Ular itu ya Tandanya Artinya Peringatan Bahwa di depan Nanti jalannya Akan berbelok-belok Nah Pengendara Harus hati-hati Ya Terus Ada lagi nih Contoh-contohnya Ah Ini satu lagi ya Huruf P Dicoret Wah Ini memang Gak boleh Artinya Gak boleh Parkir Sembarangan Gak boleh Parkir di area Itu ya Adik-adik Nah Adik-adik Tadi kita juga Sudah mendengar Bahwa Tuhan Yesus Memperingatkan Judas Kenapa ya Sampai-sampai Judas ini Harus Diperingatkan Harus Ditegur Oleh Tuhan Yesus Yuk Kita simak dulu Video yang Berikut ini Suatu malam Yesus mengajak Murid-muridnya Untuk perjamuan Makan malam Dalam perjamuan itu Yesus berkata Bahwa akan ada Salah satu Yang menyerahkan Dia kepada Imam kepala Tapi murid-murid Bingung ya Siapa yang dimaksud Tuhan Yesus Murid-murid tidak Mengerti Siapa yang dimaksud Tuhan Yesus Maka Salah satu Murid bertanya Sama Tuhan Yesus Siapa ya Tuhan Yesus Nah Tapi Tuhan Yesus Bilang Bahwa Yang akan Menyerahkan Dia Adalah Seseorang Yang nanti Dia akan Berikan Roti Setelah Tuhan Yesus Mencelupkan Nah Adik-adik Bisa lihat ya Ada videonya Nanti Tuhan Yesus Ngambil Roti Dan Mencelupkannya Diberikan Kepada Seseorang Nah Seseorang itu Adalah Yudas Ya Karena Yudas lah Yang akan Nantinya Menghianati Tuhan Yesus Menyerahkan Tuhan Yesus Kepada Imam-imam Kepala Untuk Ditangkap Ya Sebenarnya Tuhan Yesus Tahu loh Adik-adik Sudah mengetahui Bahwa Yudas lah Nanti akan Menyerahkan Dia Dan Yudas pun Sebenarnya Juga Tahu Ya Tapi dia Diam-diam nih Ya Ya Pura-pura aja Pura-pura Tidak Mengerti Ya Padahal Dia sudah Menyusun Rencana Untuk Menyerahkan Tuhan Yesus Kepada Imam-imam Kepala Untuk Akhirnya Ditangkap Ya Adik-adik Pada Malam ini Pada malam itu Tuhan Yesus Memperingatkan Yudas Secara langsung Tetapi Si Yudas ini Setelah diperingatkan Dia tetap Berkeras hati Adik-adik Tetap Ngeyel Dia mau Mendengarkan Peringatan Tuhan Yesus Ya Nah Adik-adik Sebenarnya nih Tuhan Yesus tuh Sayang semua Kepada murid-muridnya Sayang semua ya Adik-adik Makanya Tuhan Yesus Kasih peringatan Kasih teguran Supaya Yudas ini Tidak berbuat Salah Supaya Yudas ini Tidak berbuat Dosa Adik-adik Tapi Sayangnya Yudas ini Tidak mau Mendengarkan Peringatan Yang diberikan Tuhan Yesus Nah Adik-adik Hari ini Kita mau Belajar Untuk Mendengarkan Peringatan Atau Teguran Yang diberikan Oleh Tuhan Kepada kita Karena Seperti Tuhan Yesus Sayang Kepada murid-muridnya Tuhan Yesus Juga sayang Kepada kita Anak-anaknya Anak-anak Tuhan Sehingga Dia tidak Pengen Kita ini Berbuat Salah Kita tidak Tuhan Tidak Pengen Kita berbuat Dosa Adik-adik Oleh sebab itu Kita juga Mau belajar Mendengarkan Peringatan Atau Teguran Tuhan Yesus Eh Lose Aku kan Tidak pernah Ketemu Tuhan Yesus Lose Dari mana Aku bisa tahu Tuhan Yesus Kasih Peringatan Kasih Teguran Buat aku Adik-adik Kita Punya Alkitab Nah Dari Alkitab Ini Kita Mengetahui Peringatan Atau Teguran Yang Diberikan Tuhan Yesus Kepada kita Mana Yang Boleh Kita Lakukan Mana Yang Tidak Boleh Kita Lakukan Terus Lose Makanya Adik-adik Kita Juga Harus Rajin Baca Alkitab Supaya Kita Tahu Maunya Tuhan Yesus Itu Apa Ya Karena Dari Alkitab Kita Tahu Ada Peringatan Ada Teguran Mana Yang Boleh Dan Tidak Boleh Kita Lakukan Adik-adik Ada Lagi Yang Tanya Masa Cuma Dari Alkitab Doang Lose Kita Tahu Peringatan Atau Teguran Tuhan Yesus Ada Lagi Yaitu Dari Firman Tuhan Yang Kita Dengar Setiap Minggu Dari Lose Lose Itu Merupakan Peringatan Ada Isinya Teguran Juga Buat Kita Nah Kayak Hari Ini Kalau Sudah Dikasih Peringatan Dikasih Teguran Kita Harus Mau Berubah Ya Adik-adik Selain Peringatan Dari Tuhan Yesus Kita Juga Tadi Sudah Disebutkan Di awal Ya Peringatan Orang tua Juga Sering Kita Dengar Ya Apa Aja Yang Bisa Diperingatkan Orang tua Kita Kepada Kita Ini Ini Ayo Siapa Yang Suka Lupa Waktu Kalau Main Gadget Pegang Handphone Pegang iPad Lupa Waktu Lupa Makan Lupa Mandi Ya Karena Keasikan Adik-adik Apalagi Kalau Game-nya Seru Ada Mobile Legend Aduh Tembak 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 Kejar 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 Musuhnya Kadang-kadang Kita Lupa Waktu Makanya Orang tua Mama Papa Kita Sering Ingatkan Hei Boleh Main Handphone Tapi Harus Tahu Batasnya Ada Waktunya Adik-adik Tidak Boleh Seharian Nongkrongin Handphone Nanti Matanya Juga Jadi Sakit Kita Tidak Bisa Melakukan Apapun Kalau Kita Main Handphone Keasikan Lupa Waktu Nah Ada Lagi nih Peringatan Yang Sering Mama Papa Tegur Kita Ayo Siapa Yang Suka Tidurnya Larut Malam Ini Yang Suka Tidur Larut Malam Ya Adik-adik Kalau Yang Namanya Teguran Orang Tua Atau Peringatan Orang Tua Pasti Ada Maksud Baiknya Kalau Jangan Tidur Larut Malam Kenapa Sih Gak Apa-apa Dong Tapi Kalau Besoknya Mau Sekolah Online Atau Mungkin Ada Yang Sudah PTM Pasti Besok Paginya Badannya Tidak Fresh Bawaannya Ngantuk Dijelaskan Sama Miss Sama Gurunya Dijelaskan 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 Kita Menjadi Tidak Konsentrasi Ya Ada Lagi Yang Sering Mungkin Kita Lakukan Kita Menundak Pekerjaan Kita Sering Diperingatkan Mama Papa Ayo PR Udah Beres Belum Udah Dikerjakan Belum Adik-adik Kalau Ada PR Atau Tugas Sebaiknya Kita Tidak Tunda Kita Selesaikan Langsung Begitu Ada Waktu Langsung Kita Beresin Supaya Tugas Kita Tidak Menumpuk Kalau Sudah Menumpuk Kita Nanti Akan Pusing Sendiri Yang Aduh Mana Yang Mau Dikerjakan Duluan Semua Penting Tapi Tugasnya Sudah Menumpuk Banyak Adik-adik Kita Mau Belajar Ketika Kita Mendapat Teguran Mendapat Peringatan Dari Orang Tua Kita Sama-sama Mau Berubah Ya Karena Teguran Atau Peringatan Yang Diberikan Tuhan Yesus Atau Diberikan Orang Tua Kita Kepada Kita Pasti Berguna Untuk Kita Semua Untuk Kebaikan Kita Adik-adik Nah Itu Ayat Itu Firman Tuhan Kita Hari Ini Sekarang Kita Mau Sama-sama Menghafal Ayat Hafalan Nah Ayat Hafalan Kita Terambil Dari Ulangan 6 Ayat 17 Sampai 18 A Adik-adik Kita Mau Open Mic Dan Lo seakan Bantu Untuk Kita Menghafalnya Menggunakan Gerakan Biar Biar Kita Lebih Gampang Nempelnya Di Otak Yuk Kita Buka Mikrofonnya Kita Pakai Gerakan Kita Belajar Sama-sama Pelan-pelan Yuk Ulangan Ulangan Ayat 17 Sampai 18 Tidak Ulangi Tidak Al-Tidak 6 6 6 7 7 17 Sampai Tidak 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 Menggantar adamu Haruslah Menggantar Taniannya Membenah dan baik Di mata Tuhan Yuk, boleh open camp-nya ya Kita sambil sama-sama Menggantar Menggunakan gerakan Yuk, kita ulang lagi ya Ulangan Ayat 17 Sampai 18 A Haruslah Kau 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 Bisa Keringatan Ketua Alamu Yang diperintahkannya Kepadamu Haruslah engkau Melakukan yang benar Dan baik Terima kasih Adik-adik Kita bisa ulangi lagi di rumah Biar lebih lancar Gerakannya Biar kita juga lebih Tepat hafal ya Biar gampang kita pakai gerakan Adik-adik Demikian firman Tuhan Dan ayat hafalan kita hari ini Kita mau mengucap syukur Kita sudah boleh mendengarkan Firman Tuhan hari ini Yuk Sama-sama kita lipat tangan Tutup mata Dan tundukkan kepala Kita berdoa ya Adik-adik Bapak Terima kasih Tuhan Untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan Untuk peringatan Teguran Nasihat yang diberikan Tuhan Ajar kami Anak-anak Tuhan Untuk Mau membuka hati kami Mendengarkan peringatan Yang Tuhan berikan kepada kami Melalui Alkitab Melalui firman-firman Yang losu-losu kami Berikan setiap minggu Dan kami juga Mau Berubah Ketika kami Diingatkan Ketika kami Diperingatkan Begitu juga Ketika kami Mendengar Teguran Atau peringatan Dari orang tua kami Tuhan Biarlah kami Boleh Paat Kami boleh Turut Dengan perintah Yang diberikan Tuhan Yesus Karena kami Percaya Bahwa apa yang Diperingatkan Apa yang diberikan Teguran kepada kami Berguna Untuk kebaikan Kami Tuhan Yesus Mampukan kami Melakukan firman-Mu Karena kami tahu Dengan keterbatasan kami Terkadang kami Lalai Dan tidak mampu Oleh sebab itu Tuhan Kami mohon Kau menolong kami Agar kami Boleh menjadi Pelaku-pelaku Firman-Mu Di dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Sama-sama Kita katakan Amin Ya adik-adik Sekarang kita lanjut Ibadah kita Kita masih Mau ketemu lagi Sama Lause Ita Lause Noel Dan Lause Aurel Ya Lause Terima kasih Hari ini Kita sudah dengar Cerita firman Tuhan Lause Noel Ya Aku Masih Ya aku Masih mau Tanya nih Tes dulu nih Adik-adik semua nih Ya Tanya Adik-adik boleh buka Maiknya nanti ya Kalau Lause Ita Tanya Tadi Cerita firman Tuhan Terambil Dari Bahan Alkitab Mana ya Ayatnya Yohannes 13 Ayat 21 sampai 30 Ayat 21 sampai 30 Ayat 21 sampai 30 Ayat 21 sampai 30 Ya betul Terus Ada yang masih ingat gak ya Ada berapa sih jumlah murid-murid Tuhan Yesus 12 12 14 12 12 12 12 12 12 12 12 Terus Siapa namanya ya Yang tadi diperingatkan Tuhan Yesus itu Yudas Yudas Betul Adik-adik ngikutin ya Yudas Gimana dia Mau gak diperingatkan ya Enggak Enggak Jangan Jangan Kekas kepala Iya Kita Mau Seperti Anak-anak Tuhan Yesus Yang selalu Turut Dan dengar-dengaran Apa Tuhan Yesus Dan juga Mama Papa Dan Guru Ataupun Lause Nah Adik-adik Sekarang Kita akan Mempersembahkan Persembahan kita Buat Tuhan Yuk Siapkan Persembahannya Adik-adik Boleh Masukkan ke dalam kotak Seperti biasa Ataupun Seperti Ini ya Di dalam Apa Amplop Nanti Adik-adik Boleh Berikan kepada Mama Papa Untuk diserahkan Dan dibawa Ke gereja Ya Ayo Kita akan Nanyi sama-sama Sambil mengumpulkan Persembahan Kita nyanyikan Asihnya Seperti sungai Lopo Lopo Masih di mute Lopo Belum kedengarkan Suaranya Musiknya Di mute Lopo Yuk kita ulang Sama-sama ya Rasa Noel Gitarnya belum Kedengeran Kedengaran Demiut 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 Di sungai Di hatiku Di sungai Di hatiku Melir di waktu hujan Melir di waktu panas Kesinya seperti di hatiku Iya adik-adik Tadi suaranya kurang terdengar ya Gitar Laus Noel Dan suara Laus Aurel Oke Kita akan berdoa bersama-sama Menyerahkan persembahan Yang akan dipimpin oleh teman kita Silahkan Adik Joshua Mari kita berdoa Terima kasih Ada apa lagi ya hari ini Selanjutnya kita mau ngapain nih Lausaita nih Saatnya kita akan melakukan aktivitas Bersama Lausaita Susi Silahkan Lausaita Susi Tiba saatnya kita akan membuat aktivitas Hari ini Lausaita Susi Hari ini Lausaita akan mengajak kalian membuat satu jurnal Apa itu jurnal? Namun sebelumnya kita siapkan dulu alat apa sih yang kita butuhkan Yang jurnal adalah dibutuhkan satu lembar kertas Kertasnya boleh Kertas putih atau kertas bergaris Hari ini Laus akan membuat memakai kertas bergaris Jadi adik-adik di rumah kalau ada kertas putih boleh Lalu apa lagi? Bolpeng, pensil atau spidol Laus pakai spidol hari ini ya Dan satu lagi adalah Penggaris Nah bagaimana caranya? Caranya pertama-tama Kita akan siapkan kertas Lalu kita akan membuat garis Garisnya Nah kertas ini kita akan garis menjadi 4 bagian Ya seperti ini Apa sudah buat nih? Nah ini kita bagi 4 Ya Berbagi 4 Lalu ada kertas jurulis Oke Sudah paham ya? Lalu Kita akan membuat judul di sini Nah kasih judulnya namanya Jurnal Peringatan Tuhan Nah seperti ini Sudah buat nih Ya kalian kalau sudah buat bergaris Lalu Kalian akan buat Seperti ini judulnya Seperti ini judulnya Ya Jurnal Peringatan Tuhan Apa itu Peringatan Tuhan? Nih di 4 kolom ini Kita kasih judul masing-masing Dan judul yang pertama Kita akan buat Nah Kotak yang pertama ini Kita tulis nih Peringatan Tuhan Peringatan Tuhan Lalu kotak yang kedua Kita tulis Yang dilakukan selama ini Lalu kotak yang ketiga Tulisnya Tekad saya Lalu kotak yang keempat Pelanggaran Pelanggaran Iyi Nah Lose sudah buat ya Seperti ini Oke Ya Jurnal Peringatan Tuhan Lalu Nah diisi keempat ini Nah kalian bisa lihat Jelaskan ya Lose Apa itu Peringatan Tuhan? Nah contohnya Tuhan itu ingetin kita Misalnya ya Ada di Kita keluaran Tuhan bilang Hormatilah orang tuamu Nah itu Ini Tuhan ingetin kita Hormatilah orang tuamu Kalian bisa pikir lagi Apa ya kira-kira Boleh kalimat yang lain Kira-kira Tuhan ingetinnya apa Nelose kasih contohnya satu itu Lalu Kolom kedua Yang dilakukan selama ini Yang dilakukan selama ini Ih Saya selama ini Melakukan apa ya? Saya sering Buat mama marah Tulis disini Lalu Karena Tuhan bilang Ingetin kita Supaya hormati orang tuamu Sudah bikin mama marah Ah saya berjanji ah Bertekad Ah saya bertekad Nggak bikin lagi mama marah Mau menyenangkan hati mama Nah Jadi Itu bikin satu saja Dalam satu minggu ke depan Kira-kira Kalian pikirkan Apa ya Yang mau Tuhan Ingetin Yang sudah kita mau lakukan nih Bikin jurnal nih Dalam seminggu ini Satu aja Take up kita Nah Lalu Tapi Ingat ya adik-adik Harus Jujur Kalau Ternyata Waktu bikin teka Selama seminggu ke depan nih Eh Ada Salah Tadi kan Langsung kasih contohnya Adalah Hormati orang tuamu Lalu Yang seolah-olah dilakukan Itu bikin mama marah Jadi Teka saya Nggak mau bikin mama marah lagi Nah Eh pelanggarannya Jujur ya Eh ternyata Senin saya bisa Selasa saya bisa berhasil Nurut denger kata mama Eh hari rabu berhasil Eh hari kamis Lupa Nggak berhasil Waktu mama suruh Saya langsung Kita bilang Ntar ah ma Ntar dulu Malis Lupa Nah jujur ya Harus tulis Eh ada Saya melanggar hari kamis Nggak denger mama suruh apa Bikin jurnal itu Bisa kan Bisa ya Coba ya Dicoba ya Jadi Tadi loser Sudah kasih Contoh Nih Lebih dekat lagi Sep Ya Apa Nah Hormati orang tuamu Lalu apa disini Bikin apa Sering buat mama marah Lalu teka saya Saya mau nurut Kata mama Ya Harus tulis Jurnal terima kasih Jurnal terima kasih Jurnal terima kasih Oke Siap ya Bikinin Ini Lo boleh dipikirkan Nanti kalau sudah siap Bikin jurnal seperti ini Nanti jangan lupa Kirim ke Nomor telepon KWA Seperti yang biasa kalian Kirimkan Oke adik-adik Selamat mencoba Tadi kita sudah mengikuti Sama-sama ya Lohan Nuelia Akhirnya Wah iya itu Tadi bikin apa Lohan Ita Itu bikin Eh kita tanya adik-adik Ada yang ingat gak Tahu gak Kenapa adik-adik Jurnal perintah Tuhan Jurnal perintah Tuhan Bikin jurnal ya Nah Tuhan Nah adik-adik buat nanti Baru dipoto dan dikirim ya Ke lause Hadi Ataupun ke lause perkelasnya Oke deh adik-adik Kita sudah Bernyanyi memuji Tuhan hari ini Kita sudah mendengarkan Cerita firman Tuhan Dan kita juga sudah Melakukan aktivitas kita Dan Sekarang kita akan Mengakhiri Ibadah kita Pagi hari ini Tapi kita mau Menyanyikan Pujian Aku berubah Ayo lause Noel Dan lause Aurel Jangan lupa dibuka Supaya kita bisa Dengar gitarnya Silahkan lause Silahkan lause Aku berubah Aku merukah Aku 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 Sedangkan Bapak Aku Aku Kasi Kini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tutup mata Tundukkan kepala Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk hari ini Terlebih mendengarkan peringatan Tuhan Kepada kami anak-anak Tuhan Supaya kami dapat berubah Ketika kami Yang lalu-lalu melakukan hal-hal Yang tidak berkenan kepada Tuhan Kami boleh berubah Menjadi lebih baik dan taat Dan mendengarkan perintah Tuhan Kepada kami Terima kasih Bapak Berkati semua Mama-papa kami Pekerjaan mereka Lause Guru kami Dan juga gereja kami Kiranya Tuhan terus berkati Menjadi Berkat bagi orang lain juga Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami akan berdoa Seperti doa yang diajarkan Oleh Tuhan Yesus Kepada kami Bapak kami yang di surga Dipuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang diajarkan Karena apaulah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Ibadah kita selesai Adik-adik Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Ya Tentang semuanya Yuk sama-sama katakan Gak 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 Oh iya Kita foto dulu ya Ayolah seore Oke siap Ayo adik-adik Semuanya kita berkembang dulu ya Terima kasih Sudah lah Saita Sudah ya Oke deh Terima kasih Lasa Aurel Terima kasih Lasa Aurel Terima kasih Adik-adik semua Bye Bye Terima kasih Lasa Aurel Terima kasih Terima kasih Yohannes 13 ayat 20 Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Menerima orang yang Kutus Ia menerima Aku Dan Barang siapa Yang menerima Aku Ia menerima Dia yang Mengutus aku Yohannes 13 Ayat 20 Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Menerima orang yang Kutus Ia menerima Aku Dan Barang siapa Menerima Aku Ia menerima Dia yang Mengutus aku Terima kasih Nes 13 ayat 20 Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Menerima orang Yang Kutus Ia menerima Aku Dan Barang siapa Menerima Aku Ia menerima Dia yang Mengutus Aku Terima kasih Assalamualaikum Shalom teman-teman Ayat Tafalan hari ini Terambil dari Yohannes 13 Ayat 20 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Menerima Orang yang Kutus Ia menerima Aku Dan Barang siapa Menerima Aku Ia menerima Dia yang Mengutus Aku Terima kasih Losa Selamat hari Minggu Losa Selamat hari Minggu Teman-teman Terima kasih Losa Ayat Apalan Minggu Jika Maret 2020 Yohannes 13 Ayat 20 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Menerima Orang Yang Kutus Ia menerima Aku Dan Barang siapa Yang Menerima Aku Ia menerima Dia yang Mengutus Aku Terima kasih Yohannes 13 Ayat 20 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Menerima Orang yang Kutus Ia Menerima Aku Dan Barang siapa Menerima Aku Ia Menerima Dia yang Mengutus Aku Terima kasih Yohannes 13 Ayat 20 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Menerima Orang Yang Kutus Ia Menerima Aku Dan Barang siapa Menerima Aku Ia Menerima Dia Yang Mengutus Aku Terima kasih Menerima 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 KemποfähQ